Hai jumpa lagi guys kali ini saya update kembali dari progres jembatan baru yang ada di jembatan antilop atau jembatan curugraya kilometer enam guys saat ini saya melihat ada beberapa pekerja sudah mulai siap mereka selesai apel biasa di pagi hari ya sebelum mulai kerja ini kita bisa melihat sepanduk salah satunya hancur gas saya nggak tahu ini kenapa tapi yang jelas saya melihat itu sepanduknya tiba-tiba kok udah hancur ya atau diancurin orang kita nggak tahu Oke guys ini kita lihat ini mesin lonceng masih tetap berada di tempat dan dia tetap tidak bergerak karena menunggu dari penyelesaian jembatan baru tersebut nah ini kita lihat ya beberapa pekerja sudah mulai selesai apel pagi dan kita bisa lihat dari jauh disana itu mereka sudah bersiap-siap untuk mulai melakukan pekerja hari ini tanggal 16 ya ya hari Senin ya pada saat hari Ribur Waisak ini ini mereka tetap bekerja mereka tetap masuk walaupun tidak begitu banyak ya saya lihat pekerjanya sedikit aja kemarin hari sore hari Sabtu sore ya saya balik dari Jakarta itu saya lihat sedang dilakukan pengecoran nah makanya depan saya ini sudah ada tambah tiga lagi guys jadi udah lima portal BIM yang sudah dicor ya kita berharap semoga ini cepat bisa berprogres supaya bisa selesai secepatnya oke guys itu aja dapat saya sampaikan mengenai perkembangan pembuatan jembatan alternatif atau jembatan baru untuk mengganti jembatan lama atau jembatan antilop ini thank you for watching dan salam sehat selalu terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton